Tekurang 30 persen atau 20 juta panggegek Jawa Barat dina umur produktif diantara nama siswa jadi sasaran tina sumum barna narkotika jeng obat terlarang atau narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Barna Ndesgen tareka pang efektif napikin ngungkulan etapa soalannya etanyin aturan norma di lingkungan sewang-sewangan. Satu talas nyorang deklarasi kampus anti narkoba di kota Bandung, Perbo Isuk-Isuk, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Ndesgen liantin umpes secara masif jeng pihak kapolisian prak-prakan umpes kapanasaran masyarakat keremakin narkobage bangrupa tareka anu penting pikin ngerenken sumum barna narkoba. Ketak ngadegen aturan norma di lingkungan bangrupa salah saiji tareka anu paling efektif pikin nyinglar kapanasaran masyarakat keremakin narkoba salah saijina di lingkungan kampus. Sokomo genep puluh persen sasaran narkoba mangrupa panggegak Jawa Barat umur produktif diantarana mahasiswa anu jumlah na teguranti 20 juta orang. Jawa Barat itu penduduknya paling banyak di Indonesia 48 juta usia produktifnya 20 juta. Prosentase pengguna narkotika itu 60% di usia produktif. Kita harus jaga 20 juta usia produktif itu supaya tidak terpengaruh menggunakan narkotika. Itu logikanya begitu. Menjaga. Karena setiap saat orang bisa terpengaruh dalam penggunaan narkotika. Pihak kampus OGE miharap darurat narkoba bisa diungkulan turta lingkungan mahasiswa kitudai dosen bakal kasih lartina sumum barna narkoba. Kami merasa membutuhkan masa perlu pengawalan dari BNN, dari Kepolisian, dari TNI untuk mahasiswa kita terdepan. Agar bangsa ini betul-betul darurat narkoba ini bisa diselesaikan. BNNP Jawa Barat OGE nyendegen masyarakat kudului waspada dumih kiwari tekuranti 70 jenis narkotika anyar sumebar di sakuliah Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV